Sorotan lain saudara Capres nomor urut 3 Ganjar Prano tak takut dengan pernyataan Wakatum Partai Gelora Fahri Hamzah soal akan ada Capres yang jadi tersangka setelah Pilpres 2024. Merespon suitan Fahri Hamzah di akun media sosial X, Capres nomor urut 3 Ganjar Prano menyebut dirinya tidak takut dengan ancaman dan tekanan apapun. Ganjar juga meminta semua pihak bermain sportif tanpa perlu mencari dosa paslon lawan, apalagi menggunakan hukum sebagai alat politik. Kita tidak takut pada tekanan dan tidak perlu mengancam, karena ancaman-ancaman yang semacam itu, itu politik fear. Saya fair-fair saja lah, dan kita tidak perlu kemudian mencari-pencari dosa orang dan memaksakan agaknya hukum dijadikan sebagai alat politik. Itu kan sebenarnya kita tidak mau, sebenarnya kita kembalikan saja, mari kita fair, kita adu program, kita berdebat dengan baik, kita komuniskan dengan rakyat dan edukasi inilah yang kita berikan pada mereka. Sebelumnya dalam akun media sosial X, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengunggah tulisan jika akan ada Capres jadi tersangka usai Pilpres 2024. Pada menyatakan, daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah sekali putaran.